Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Renaldi Wijaya Dari kelas Sastra Inggris B 2019 Dengan MIM 1914 0260 44 Kali ini saya akan Mereview tentang Bab 6 Dari materi Pak Nasrullah Tentang wujud budaya Dan unsur-unsur budaya Hutan tropis Lembab Kalimantan Untuk review Pada dasarnya Budayaan dan culture Memiliki makna yang berbeda Dalam bahasa sanskerta Kebudayaan atau budaya Artinya budi atau kekal Sedangkan culture sendiri Dari bahasa Inggris yang berasal dari Bahasa latin Colere yang artinya mengolah Atau mengerjakan Hal ini dibahas dalam pandangan etimologi Untuk Untuk masuk ke subab Yang pertama Ada wujud budaya Yang mencakup empat hal Yang pertama adalah Nilai budaya Nilai budaya disini Dimaksudkan dengan cara tersirat Karena kita tidak bisa melihatnya Tetapi kita bisa melakukannya Contohnya Seperti dalam menjaga Dan merawat lingkungan kita sendiri Seperti hutan Dan air sungai yang ada di Kalimantan Yang kedua Yang kedua yaitu Sistem budaya Atau gagasan budaya Dalam sistem Atau gagasan budaya ini Adalah perwujudan dari Menjaga Dan merawat sesuatu Secara lebih meditail Dengan bagaimana Atau cara kita Apa saja yang harus kita lakukan Untuk menjaga dan merawat Lingkungan kita tersebut Yang termasuk tadi Sungai dan hutan Di Kalimantan Untuk yang ketiga Yaitu ada Sistem sosial Atau perilaku budaya Sistem sosial disini Bermaksud Untuk Menjaga hubungan Antara manusia Dan lingkungannya Agar manusia Yang hidup Dengan daerah Yang dekat dengan hutan Atau sungai Melahirkan praktik hidup sosial Dengan mencintai Serta Menjaga sungai itu Dengan baik Lalu Untuk Wujud budaya yang terakhir Ada artefak Atau benda budaya Yang Berwujud Seperti Benda Dalam Sebuah kebudayaan Contohnya saja Seperti Prasasti Yang terdapat di Kalimantan Ada Prasasti Yupa Di Muar Kaman Lepatnya di Kutai Kartanegara Oke Sedangkan Unsur-unsur Kebudayaan Mencakup Sepuluh hal Yaitu Yang pertama Ada bahasa Dan sastra Kesenian Nah kesenian disini Terbagi menjadi dua lagi Yaitu Arsitektur Dan bentuk rumah Atau Dan Permainan Di masyarakat Yang ketiga Yang ketiga Ada sistem Kepercayaan Selanjutnya Sistem pengetahuan Sistem pencairian Organisasi sosial Teknologi yang digunakan Sistem kesehatan Kuliner yang khas Dan pakaian khas adat Untuk pelajaran yang saya Ambil dari materi Atau bab ini Antara lain Yang pertama Yaitu Apa arti dari kata Kebudayaan Dan kultur itu sendiri Yang kedua Apa-apa saja Wujud kebudayaan Yang harus saya perhatikan Yang ketiga Mengetahui lebih mendalam Tentang berbudaya Yakni tentang Menjaga dan merawat Atau melestarikannya Yang keempat Mengetahui juga Unsur-unsur kebudayaan Khususnya di lingkungan Hutan lembab tropis Di Kalimantan Timur Dimana tempat saya tinggal Mungkin Hanya Segitu yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Kurang lebihnya Saya mohon ma Walaubillah Hittufiq Walaidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh